Tanda 59156 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Direkturat Polisi Perairan Polda Sulawesi Tenggara menggelar upacara dalam rangka memperingati Hood Corps Polisi Perairan dan Udara atau Pol Airut ke-67. Upacara dilaksanakan di Dermaga, Pelabuhan Nusantara Kendari dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Polisi Winarto. Tema sentral peringatan Hood Corps Polairut ke-67 tahun ini adalah Corps Polairut siap mewujudkan Polri yang promoter guna mendukung pengamanan Pilkada Serentak 2018. Dalam sambutan Kapolri yang dibacakan Wakapolda Sulawesi Tenggara mengatakan Corps Polairut harus benar-benar sinergi dengan institusi lain di luar Polri demi menjaga situasi keamanan yang kondusif di dalam negeri. Apalagi di tahun mendatang akan ada perhelatan pesta demokrasi yakni Pilkada Serentak, Corps Polairut harus membantu melaksanakan pengamanan. Tidak hanya itu di hari ulang tahun ke-67 ini menjadi momentum Corps Polairut semakin profesional dan modern. Pasalnya Corps Polairut memegang peranan penting dalam mendukung pemberantasan kejahatan baik di air dan udara. Khususnya Corps Polairut, salah satu langkah kebijakan yang diambil dalam menyiapkan satuan Polairut yang solid adalah dengan melakukan restrukturisasi. Karena itu terhitung mulai tanggal 6 April 2017, kepolisian perairan dan kepolisian udara disatukan dalam Corps Kepolisian Perairan dan Udara. Usai upacara kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan berupa Bayang Karabahari kepada Kapolda dan Wakapolda Sulawesi Tenggara, Kepala BNNP Sulawesi Tenggara, serta beberapa pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara.